Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Calon jamaah haji yang semestinya berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini nantinya akan menjadi calon jamaah haji atau diberangkatkan tahun depan. Adanya keputusan tersebut, pihak penyelenggara haji dan umrah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pun segera melakukan rapat koordinasi dengan penyelenggara haji Kanwil Kemenaka Bupaten Kota agar segera menyampaikan informasi tersebut kepada calon jamaah haji. Bahkan pihak Kanwil Kemenak Jateng siap memfasilitasi calon jamaah haji bila mana ada yang ingin mengambil dana pelunasan haji senilai 9 juta rupiah dari total biaya haji reguler yang mencapai 36 juta rupiah. Namun, bila calon jamaah haji mengambil semua biaya pokok, maka secara otomatis dia akan kehilangan jatah keberangkatan dan harus mengulang pendaftaran dari awal. Jadi, persilahkan pemerintah untuk bisa diambil oleh calon jamaah yang dana pelunasan beritar 9 sampai 10 juta rupiah. Jadi, sampai sekarang belum ada yang mengambil? Sampai hari ini belum ada laporan dari darah bahwa ada jamaah yang ingin mengambil dana pelunasan itu. Di tahun 2020, kuota haji Jawa Tengah mencapai 30.377 orang yang terdiri dari calon jamaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari kelompok bimbingan ibadah haji. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryawi Caksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!